Intro Dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kian masih berkembang nih Ini juga mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi di bidang sosial Lalu seperti apa sih dampaknya di masa sekarang? Yuk kita simak bareng-bareng Tapi katanya kalau kayak gini kurang enak nih Nah, yuk kita simak bareng-bareng dan kita pelajarin terus Ketika kalian mendengar kalimat teknologi informasi, sebenarnya apa sih yang kalian ketahui? Pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut juga dengan tik Melik putih segala perkembangan teknologi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan transmisi informasi secara digital Nah, hal ini mencakup perangkat keras seperti komputer, perangkat mobile, dan perangkat lunak Seperti aplikasi dan sistem operasional untuk pengolahan informasi Di sisi lain, dalam konteks sosial merujuk pada interaksi, hubungan, dan dinamika antara individu Kelompok dalam masyarakat juga mempengaruhi cara manusia berinteraksi Membentuk kelompok dan mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai konteks budaya, politik, dan juga perilaku Dampak dari tik sangat meluas kemampuan Apalagi, tik pada masa sekarang sangat memudahkan kita sebagai generasi yang apa-apa harus membutuhkan yang namanya teknologi Nah, lalu seperti apa sih dampaknya? Tik telah merevolusi cara kita berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform komunikasi memungkinkan interaksi global yang mudah Mempengaruhi cara komunikasi, membentuk hubungan, dan bertukar informasi Selain itu, tik juga mengubah akses terhadap informasi dengan memberikan akses yang lebih luas melalui internet Perkembangan tik pada bidang sosial sangat memberikan manfaat bagi kita semua Apalagi kita sebagai generasi yang apa-apa membutuhkan teknologi Lalu, seperti apa sih manfaat yang kita rasakan di bidang sosial ini? Kita bisa ambil contoh dari dunia K-popers nih teman-teman Girlband asal Korea Selatan, Girls Generation, membuktikan bagaimana pengaruh sosial media dapat mempengaruhi interaksi kita Hmm, seperti apa ya? Girls Generation adalah girl band asal Korea Selatan yang dibentuk oleh SM Entertainment pada tahun 2007 Meskipun jadi girl band generasi lama, namun Girls Generation masih memiliki kepamornya di seluruh dunia Dahulu, Girls Generation pernah merajai industri K-pop di Korea Pada tahun 2022, Girls Generation baru melakukan comeback-nya dengan single terbarunya Blue Julu Forever One Soneh, sebutan bagi penggemar grup ini Kehadiran Girls Generation di platform sosial media menjadikan interaksi antar fans dengan idulanya jauh lebih dekat Fans dapat mengetahui bagaimana kehidupan pribaik dari idol mereka Seperti yang kita ketahui, bahwa kehidupan para artis di Korea sangat tertutup Maka ketika sang idol membuka platform untuk berinteraksi, tentu fans akan senang Interaksi dalam media sosial sangat luas cakupannya Seperti Yuna, pada salah satu program, ia tanpa sengaja mempromosikan merek lipbang miliknya Dengan merek Estee Lauder Pure Color Envy Bliplam tersebut langsung sold out di mana-mana dan menjadi trans-center ala Yuna SNSD Hal tersebut merupakan pengaruh dari sosial media karena faktor keterkenalan Girls Generation menunjukkan bagaimana penggunaan teknologi informasi pada media sosial Dapat meningkatkan visibilitas, interaksi, dan pengaruh sebuah grup musik dalam lingkungan digital saat ini Hal tersebut menegaskan bahwa keberadaan grup ini di platform media dapat membangun dan memelihara Hubungan dengan penggemar serta menjangkau audience baru di seluruh dunia Terima kasih telah menonton!